Oke, kita akan ngerjain soal dari buku Intan Pariwara Bapak, apa ini? Ini ya, Bapak Persama dan Pertidaksamaan Rasional Apaan itu namanya? Lupa judulnya Ini, Persamaan dan Pertidaksamaan Rasional Ini, Uji Kompetensi 2 Halaman 56 Langsung saja kita kerjain saja ya Nah, untuk nomor 1 Ini, kayaknya aku nggak ngerjain soalnya aku Kayak ngerasain soalnya belum benar Jadi, ini kayak ada yang space kosong Aku kerjain langsung nomor 2 aja ya Nah, soal-soal kayak nomor 2 Ini kalian cari pembuat 0 aja dulu Berarti yang X plus 2 Itu berarti pembuatnya itu kan X tambah 2 sama dengan 0 Berarti X sama dengan min 2 1 Terus yang satu lagi X min 1 sama dengan 0 Berarti X sama dengan 1 Yang satunya X tambah 7 Sama dengan 0 Berarti X sama dengan min 7 Nah, kalian bikin garis bilangannya Berarti yang min 7 dulu disini Ini min 7 Ini min 2 Ini 1 Nah, kalian cek di daerah sini Dia bener atau nggak Kalau Mungkin aku cek yang ini aja ya Yang 0 Mungkin aku cek yang ini 0 Berarti kalau aku masukin 0 disini Itu plus 2 Berarti ini plus Ini plus Masukin disini 0 Berarti ini min Masukin ini 0 disini Itu plus Berarti Plus kali min 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 kali plus Itu min Min lebih kecil dari 0 Nah, itu benar Berarti Daerah penyelesaian itu disini Nah, kalau ini benar Berarti ini salah Ini salah Eh Ya, ini salah Berarti ini benar Benar, salah Benar, salah Berarti jawabannya itu Min 2 Kurang dari X Lebih 1 Dan X Kurang dari Minus 7 Berarti Jawabannya yang Nah, ini kok 3 Disini 2 Kemungkinannya guys Ini soalnya Salah Salah Angkap Ini bukan 2 Ini 3 ya Berarti aku ganti 3 ya Soalnya gak ada disini Opsi 2 nya Ini 3 Berarti 3 Gini ya Nah, berarti Jawabannya itu Yang Mana ini Soalnya yang D ya Oke Nah, nomor 3 Itu X kuadrat X kuadrat 2 X kuadrat Min X Kurang X kuadrat 2 X Tambah 5 Nah, ini Kalian pindah ke kiri aja semua Biar bisa disederhanain Berarti X kuadrat 2 X kuadrat Min X Dikurang X kuadrat 2 X Tambah 5 Kurang dari 0 Nah, ini kan sama-sama punya X kuadrat Kita keluarin X kuadratnya 2 X Min X Nah, dikurang Ini 2 X Tambah 5 Kurang dari 0 Nah, ini V kuadrat ya Nah, ini yang dalamnya disederhanain dulu Berarti X kuadrat Nah, ini 2 X kuadrat Min 3 X Tambah Eh, kurang ya Kurang 5 Nah, oke Udah gini Ini kalian faktorin Jadi X kuadrat Ini difaktorin jadi 2 X Kurang 5 X Tambah 1 Kurang dari 0 Nah, ini pembuat 0 Yang ini dulu Kalau yang ini itu X sama dengan 0 Nah, ini 2 X Min 5 Itu sama dengan 0 Berarti X sama dengan 5 per 2 Kalau yang ini X sama dengan Min 1 Kita bikin garis Ini ya Daerahnya Ini Apa ya Min 1 ya Min 1 Ini 0 Ini 5 per 2 Nah, aku cek yang mana dulu ya Yang disini deh yang 1 Eh, yang ini dulu deh min 2 Kalau aku masukin min 2 Kalau misalkan min 2 ya Misalkan Ini aku masukin min 2 Min 2 kesini Berarti Ini jadi min 4 Dikurang 5 Itu minus Minus Terus Aku masukin min 2 Kesini itu Jadi Min 1 Nah Dia kan Hasilnya plus Sedangkan Dia maunya Kurang dari 0 Kalau kurang dari 0 Kan harusnya min Berarti Daerah Ini itu salah Sekarang cek yang disini Misalkan Min setengah Min setengah ya Masukin kesini Kalau aku masukin min setengah Disini kan Jadi Apa ya Min setengah Min setengah Berarti Kalau ini masukin min setengah Ini jadi 1 Min 1 Kurang 5 Itu minus Kan minus nih Terus Masukin min setengah Kesini Jadi dia plus setengah kan Jadi ini plus Nah Berarti Itu hasilnya min Nah Kalau min Berarti kan Sesuai syaratnya nih Berarti benar Daerah sini benar Nah Kalau yang sini Kita cek 1 aja Di 1 Masukin 1 Berarti minus Minus Masukin 1 Kesini Plus 2 Berarti ya plus Nah Hasilnya kan Min kan Berarti syaratnya benar Disini juga benar Kalau disini Masukin 2 Disini kan Aku masukin apa ya Misalkan 5 deh Masukin 5 disini Dia plus Masukin 5 disini Dia plus Berarti Dia hasilnya plus kan Si 5 Berarti daerah sini itu salah Berarti jawabannya itu Min 1 Kurang dari X Nah Ini 5 per 2 Jadi jawabannya yang B Oke lanjut ya Nomor 4 Kalau kayak gini kan Ini Pembuat 0 kan cuma di Ini doang Penyebut ya Di penyebut Pembilangnya kan dia gak ada nih Jadi X tambah 5 sama dengan 0 Berarti X sama dengan Min 5 Jadi kita bikin Daris Daris ini ya Min 5 Dengan syarat Syarat Apa ya Syaratnya itu Si Apa Syaratnya itu Sini X tambah 5 Tidak boleh Sama dengan 0 Dan X Tidak boleh Sama dengan Min 5 Ini syaratnya ya Soalnya kalau ini Kayak gini Nanti kan jadi Apa ya 3 per 0 Itu kan gak boleh Berarti aku disini Aku cek Berapa ya Misalnya aku cek Ini 1 nih Aku masukin 1 Kesini Jadi kan 3 per 6 Lebih besar dari 0 Itu benar Kayak pernyatanya Berarti Jawabannya itu disini Berarti X Lebih besar Dari Min 5 Dengan X Tidak boleh Sama dengan Min 5 Dan X Plus 5 Tidak boleh Sama dengan 0 Jadi Jawabannya yang X Lebih besar Dari 5 Berarti A Nah Kalian gak boleh Jawab yang C Soalnya tidak Dia melanggar syarat Lanjut Nomor 5 Oke Nah Kalau 5 Kalian bikin Pembuat 0 Min 2 X Tambah 7 Sama dengan 0 Berarti 2 X Sama dengan 7 X Sama dengan 7 Per 2 Yang satunya X Tambah 3 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan Min 3 Kalian bikin Daerahnya Dulu Nah Daerahnya itu Berarti Si Min 3 Dan Si 7 Per 2 Nah Disini Kalian harus Kasih syarat X Tidak boleh Sama dengan Min 3 Atau X Plus 3 Sama dengan 0 Dia Tidak boleh Sekarang Aku cek Misalkan Kalau aku Masukin Ini 0 Kalau aku Masukin 0 Disini Dia Kan Plus Di atas Dibagi Aku Masukin 0 Disini Plus Berarti Ini Hasilnya Plus Apakah Plus Lebih kurang Dari 0 Itu Salah Berarti Ini Daerah Salah Oke Salah Jawabannya Jawabannya Daerah Sini Berarti X Kurang dari Min 3 Tidak Boleh Sama dengan Min 3 Atau X Lebih Besar Dari 7 Per 2 Boleh Sama dengan Berarti Jawabannya Yang Yang mana X Kurang dari 3 Berarti Jawabannya Yang B Oke B Nah Sekarang Nomor 6 Nomor 6 Kalian Bisa Faktor Dulu Jadi Kalau Difaktor Dulu X Plus 5 Dan X Kurang Dari 1 Min 3 Ini Disini X Minus 7 Dan Ini X Positif 1 Disini Dua Disini Ya Besar Dari 0 Nah Ini Pembuat 0 Ada X Sama Dengan Min 5 Ada X Sama Dengan 1 Ada X Sama Dengan 7 Dan Ada Juga X Sama Dengan Minus Setengah Kalian Dapat Dari Sini Ya Terus Kalian Bikin Daerah Pertama Minus 5 Daerah Kedua Minus Setengah Ketiga Satu Ketujuh Nah Syarat Ada Syarat Untuk Yang Ini Yang Pembilang Penyebut X Tidak Boleh Sama Dengan 7 Dan X Tidak Boleh Sama Dengan Min Setengah Oke Berarti Aku cek Di 0 0 Disini Dulu 0 Ketika Aku Masukin 0 Berarti Kalau Ini 0 Berarti Plus Masukin 0 Disini Minus Plus Aku Masukin 0 Disini Minus Masukin 0 Kesini Plus Nah Minus Plus Kali Min Itu Minus Minus Hasilnya Plus Nah Plus Lebih Besar Kalau Ini Plus Lebih Besar Dari 0 Itu Pernyata Benar Berarti Ini Benar Ya Cek Terus Cek Disini Misalkan Aku Ambil 2 Masukin 2 Kesini Berarti Plus Masukin 2 Disitu Berarti Plus Masukin 2 Kesini Minus Masukin 2 Disitu Plus Berarti Hasilnya Minus Plus Min Plus Berarti Minus Berarti Daerah Sini Itu Salah Sekarang Yang Disini Misalkan Ambil 10 Biar Enak Berarti 10 Kesini Plus 10 Plus Plus Dan Plus Berarti Ini Plus Berarti Jawabannya Benar Oke Sekarang Aku Dicek Disini Misalkan Ambil Minus Satu Masukin Minus Sini Plus Masukin Minus Kesini Minus 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 Kesini Minus Masukin Minus Satu Disini Minus Berarti Plus Kali Min Minus Lagi Plus Berarti Minus Minus Berarti Ini Salah Salah Berarti Cek Disini Misalkan Ambil Minus 10 Masukin Minus 10 Disini Aku Masukin Minus 10 Berarti Minus 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 Berarti Plus Ya kan Plus kan Minus Kali Minus Plus Minus Minus Plus Berarti Ini Jawabannya Jadi Jawabannya X Kurang Dari Min 5 Kemudian Terus Minus 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 Terus Minus 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 Hai bener berarti jawabannya dia oke lanjut nomor lapan eh lapan si tujuh ya tujuh ya sama aja sih kayak di atas tadi berarti 4x plus 7 sama dengan nol eh enggak deh ini kan min 1 ya sama dengan min 1 aja deh kalau gini bisa enggak semenin satu enggak boleh sih ya udah kalian eh bisa dipindahin mungkin bisa jadi gini 4x tambah 7 sama dengan X tambah 3 ini plus 1 besar dari nol nah ini sama penyebutnya berarti Hai X tambah 3 Hai nyimpat X tambah 7 ditambah X tambah 3 Hai sebesar dari nol nah ini jadi 5x tambah 10 per X tambah 3 lebih besar dari nol jadi gini ya terus pembuat nolnya tuh 5x tambah 10 sama dengan nol berarti X sama dengan minus 2 nah satunya X Hai sama dengan minus 3 dengan syarat X tidak boleh sama dengan minus 3 Hai Oke kita bikin daerahnya sini di minus 3 dulu ya minus 2 eh minus 3 ini minus 2 kita cek nol Hai aku masukin nol disini Hai jalan plus semua plus lebih besar dari nol berarti ini jawabannya bener nih Hai coba nya bener ya Hai coba nya X lebih besar sama Lex lebih besar dari min 2 Hai atau X kurang dari min 3 jadi coba nya yang hohouse hai hai Oh mana minum ya The water Nah nomor 8 Nah kayak gini sama kayak tadi Kalian pindah ke kiri aja Berarti X kuadrat Tambah 2 X Min 3 Ini Apa sih nulisnya 3 X min 3 X kuadrat Nah ini kurang 2 Kurang dari 0 Nah kalian Samain penyebutnya jadi X kuadrat tambah 2 X Min 3 Dikurang 2 6 kurang 3 X Min 3 X kuadrat Per Sama nih 6 kurang 3 X Min 3 X kuadrat Kurang dari sombong 0 Nah kalian sederhanain yang di atas Nah ini kalau disederhanain Dapatnya ini 7 X 4 Tambah 4 X Kurang 15 Per 6 Kurang 3 X Kurang 3 X kuadrat Kurang dari 0 Nah ini kalian pecah Atau kalian Faktorin Jadi nanti Dapatnya 7 X Tambah 15 Ini jadi X kurang 1 Nah yang di bawah Itu jadi 2 tambah X 1 kurang X Kurang dari 0 Nah kalau kayak gitu Kalian bikin Daerah akhirnya Oh iya Kalian tau kan Cara bikin Pembuat 0 ya Pembuat 0 itu Yang pertama Ada X Sama dengan Min 15 Ber 7 Ada X Sama dengan 1 Nah ini Terus yang kedua Ada X Sama dengan Min 2 Dan X Sama dengan 1 Dengan syarat X tidak boleh Sama dengan Min 2 Dan X Tidak boleh Sama dengan 1 Untuk si Penyebutnya Nah kalian Bikin Daerah Ini ya Penyelesaian Cara nyarinya Sama ya Kayak yang Tadi Ini Min 2 Ini 1 Min 1 Disini Nah aku dah Nyari Jawab daerah Itu disini Disini Sama Sini Jadi itu Tidak boleh Disatu Ya makanya Bikin Dikini Ini kan Sama-sama 1 Tapi Ada syarat Yang tidak Boleh 1 Jadi Jawabannya X Kurang dari Sama dengan Minus 15 Ber 7 Dan X Lebih besar Dari Minus 2 Minus 2 Yang mana X Tidak boleh Sama dengan 1 Jadi Jawabannya Yang Mana Yang A Ya Oke Jawabannya Yang A Nah Lanjut Nomor 9 Ini Kalian Tinggal Pindahin Ke Kiri Aja Sih X Minus 4 Per X Kurang 3 Kurang X Kurang 3 Per Nah Nah Gini Kan Terus Sambahin Penyebutnya Aja Berarti Kurang Kurang Minus 3 Minus 3 Kurang Dari 0 0 Nah Kalau Sudah Sudah Kalian 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 Terus Kalian Jumlahi Nanti Dapat Minus 1 X Minus 3 X Minus 2 Kurang Dari 0 Nah Pembuat 0 Itu kan X Sama Dengan 3 Yang Ini Dengan Syarat X Tidak Bula Sama Dengan 3 Yang Ini Sama 2 Dengan Syarat X Tidak Bula Sama Dengan 2 Jadi Masukin Ini Ini 2 Ini 3 Nah Kalau 0 Sini Masukin 0 Berarti Plus Dia Masukin 0 Berarti Hasil Min Per Min Min Apakah Lebih Kecil Dari 0 Benar Ini Jawabannya Daerah Hasil Kalau Misalnya Satu Masukin Satu Kesini Min Per Min Min Eh Satu Masih Disini Anjir Misalkan Apa Ya Aku Masukin 5 Disini 5 Aku Masukin 5 Berarti Min Per Plus Plus Dia kan Hasilnya Min Berarti Benar Berarti Jawabannya Disini Jadi X Kurang Dari 2 Atau X Besar Dari 3 Jawabannya Yang Yang Ini Yang C Oke Lanjut Nomor 10 Nomor Nomor Sama Kayak Nomor 9 Kalian tinggal Puter Aja Aku Skip Ya Lanjut Nomor Yang Bagian B Nomor 1 Ini Nilai X Memulai Persamaan X Kwadrat Berarti Kalian tinggalkin Aja X Kwadrat Min X Tambah 3 Dikali Ini Yang Ini Kali 3 Sama Dengan 2 X Tambah 1 Dikali Yang Di bawah Ini X Tambah 2 Ya Kayak Disilangkan Nah Berarti Yang Ini 3 X Kwadrat Min 3 X Tambah 9 Yang Ini 2 X Kwadrat X 4 X 5 X Tambah 2 Nah Ini Jadinya X Kwadrat Minus 8 X Plus 7 Sama Dengan 0 Berarti X Minus 7 Dan X Minus 1 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 7 Atau X Sama Dengan 1 Daerah Asirnya Berarti 1 Dan 7 Nah Sudah Kayak Gini Tes Di 0 Masukin 0 Minus Minus Ini Ngapain 0 Ya Udah Ini Jawabannya 7 Atau 1 Oke Nomor 2 Di Nomor 2 Itu Ngapain Nomor 2 3 X Plus 4 Per X Minus 1 Nah Ini 2 Pindah Ke kiri Jadi 2 Bisa Dari 0 Berarti Sama Penyebutnya Berarti 3 X Plus 4 Kurang Dari 2 X Minus 1 Per X Minus 1 Bisa Dari 0 Berarti Ini Kalau Kalian Sederhanain Jadi X Plus 6 Per X Minus 1 Lebih Besar Dari 0 Nah Ini Membuat 0 Jadi Ada X Sama Dengan Minus 6 Dan Ada X Sama Dengan 1 Dengan Syarat X Tidak Boleh Sama Dengan 1 Jadi Minus 6 Ini 1 Cek Di 0 Aku Masuk 0 Plus Masuk 0 Ini Plus Yang Ini Min Jadi Kan Hasil Min Apakah Lebih Besar 0 Itu Salah Berarti Jawabannya Yang Disini Berarti X Kurang Dari Min 6 Atau X Lebih Besar Dari 1 Jadi Jawabannya Terima Lanjut Nomor Berapa 3 Nomor 3 X X Plus 4 X Min 1 Besar D2 Oke Ini 3 X Eh Allah Aku Nulis Yang Mana Sih Sorry 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 Berarti Nomor 3 Itu yang 3 4 X Min 5 4 X Kurang Dari X Min 2 Nah Ini Pindah Ke Kiri Aja Berarti 4 X Min 5 Per X Dikurang X Min 2 Kurang Dari 0 Sama Penyebut Berarti 4 X Min 5 Dikurang X Min 2 Kali X Per X Kurang Dari 0 Berarti Ini Hasilnya X Kuadrat Minus X Kuadrat Ini Plus 2 X Berarti Plus 6 X Dikurang 5 Per X Kurang Dari 0 Nah Ini Difaktorin Aja Berarti Kalau aku Faktorin Jadi Minus X Plus X Minus Minus 1 Gini Minus 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 ini sudah benar kurang dari 0 jadi pembuat 0 itu ada 2 berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 5 bikin daerah akhirnya berarti ada yang 0 ada yang 1 ada yang 5 kalian cek saja sendiri kalau benar berarti disini ini daerahnya sama disini berarti X lebih besar dari 5 atau 0 kurang dari X 1 nah ini jawabannya ya guys oke nomor 4 ya nomor 4 itu berarti X min 1 2 X min 3 dibagi X kurang 2 tambah 9 nah ini 1 pindah jadi gini X min 1 2 X min 3 ini jadi min X kuadrat tambah 9 kurang dari all berarti ini ketambah 9 nah kalian sederhanain berarti ini jadi X kuadrat 2 terus minus 2 minus 3 berarti minus 5 X minus 1 kali minus 3 berarti plus 3 dikurang kuadrat tambah 9 nah ini tuh jadi X tambah 3 nah udah ya berarti ini jadi X kuadrat kurang 5 X dikurang 6 per X tambah 3 X kurang 2 eh kurang 2 kurang 3 0 berarti ini X minus 6 dan X plus 1 X kurang 3 0 dapat nih X sama dengan 6 X sama dengan min 1 nah ini X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3 gak boleh X sama dengan min 3 ini gak boleh X sama dengan 3 dia gak boleh kalian bikin daerahnya berarti ini 3 dulu ya min 3 ini daerah min 1 ini daerah 3 ini daerah 6 kalian cek aja kalau aku masukin 6 eh masukin disinilah misalkan aku masukin minus 5 kalau masukin minus 5 berarti yang ini minus ini minus bagi masukin 5 ke sini minus masukin 5 ke sini minus minus berarti plus apakah plus kurang dari 0 berarti dia salah berarti dia salah ini salah kalau aku masukin 0 kalau aku masukin ini 0 berarti minus minus plus plus minus berarti dan ini juga salah oke misalkan aku masukin minus 2 aku masukin minus 2 ke sini ya Allah gak ada kertas misalkan aku masukin minus 2 berarti ke sini dia itu minus minus positif minus berarti hasilnya minus berarti daerah ini benar kita cek yang di sini misalkan aku misalkan aku masukin 4 4 nih aku masukin 4 berarti ini minus plus 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 jadi hasilnya minus ya berarti ini daerahnya benar kalau aku masukin di sini 7 10 deh 10 plus 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 berarti ini salah ya berarti jawabannya itu oke oke satu lagi nah ini jawabannya ya nah lanjut nomor 5 oke mungkin nomor 5 ini ya ini tinggal dipindahin juga sama kayak tadi x kuadrat min x min 4 dikali yang ini nanti x plus 3 dikurang dikurang 2x kuadrat tambah 6x per 2x pangkat 2 tambah 6x kali x tambah 3 2x 2x seterhanain dulu aja berarti ini x kuadrat min x kuadrat ini pangkat 3 min 4x nah ini min 4x berarti lanjutnya berapa ini plus 3x kuadrat min 3x min 12 dikurang oke berarti ini keren kaliin aja ini berapa ini 2x x pangkat 3 nah ini seterhanain jadi x pangkat 3 min 2x 0 bintu 2x 2x 0 terus sisa yang x ya min 4x min 7x min 13x yang ini minus 12 15 10 yang ini berapa nih 2x pangkat 3 tambah 6 tambah 12x pangkat 2 tambah 18x 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 nah ini kalau difaktorin yang atas itu x x tambah 3 x min 4 x tambah 1 besar sama dengan 0 yang bawah yang bawah ok ya depan ya lepas ini ada dua ya X sama dengan minus 3 oh sorry sorry X plus 3 dan X plus 3 doang sih dapetnya 0 nah udah gini bener gak sih 2X sama 3 12X pangkat 2 tambah 18X oke kalau udah kayak gini kalian apa ya cari daerah asirnya oh ya ini berarti minus 3 ini minus 3 ini minus 1 ini 4 oke cek misalkan di 0 0 disini masukin 0 berarti masukin 0 berarti plus min plus nggak boleh 0 ya x-nya berarti nggak boleh 0 ya syaratnya penting nggak bisa ini kita nggak bisa masukin 0 berarti aku ganti dengan 1 misalkan aku ganti dengan 1 soalnya kalau aku masukin 0 disini datanya nggak valid berarti misalkan aku masukin 1 berarti plus min plus plus berarti hasilnya min apakah min lebih besar dari 0 itu salah berarti ini daerah salah ya misalkan aku masukin 5 berarti kalau misalkan 5 berarti plus plus mini plus 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 berarti daerah benar ya ini daerah benar soalnya plus lebih besar dari 0 nah terus cek disini ya cek disini misalkan minus 2 aku masukin minus 2 berarti kalau aku cek minus 2 ini plus plus min min aku masukin minus 2 1 plus berarti ini plus berarti ini benar ya ini benar terus cek di apa namanya kurang dari minus 3 misalkan aku ambil minus 5 kalau aku ambil minus 5 berarti ini min 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 ini min 5 min 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 ya kalau aku min 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 berarti ini plus bener ya ini ya bentar aku cek ini bener gak sih kalau aku masih minus 2 kalau minus 2 tadi ini plus min min ah ini min harusnya sorry ya ini min harusnya kalau aku masukin min 2 ini min berarti minus 2 plus berarti ini salah ya sorry ini salah berarti jawabannya cuma ini sama ini berarti aku tulis disini ya x kurang dari min 3 atau 4 x lebih besar sama dengan 4 ya lanjut bagian C apa ini tentukan penyelesaian dari persamaan rasional berikut ya aku kerjain yang 1 aja ya berarti mana nih itu A berarti kali silang aja 2x x min 1 sama dengan 5 x plus 6 oke udah gini jadi 2x kuadrat min 2x kurang 5x kurang 30 sama dengan 0 berarti 2x kuadrat min 7x minus 30 sama dengan 0 nah kalian akarin aja oke kali ini faktorin lah berapa itu ya faktorinnya 6x dan kan kan udah kan ya Oh ya jadinya X-6 dan 2x tambah 5 sama dengan 0 dapat exam dengan 6 dan X sama dengan minus 5 per 2 itu lanjut nomor 2 ya hai 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 Nah ini aku kerjain yang dua yang nomor C aja ya Yang A sama B mirip-mirip yang sebelumnya Yang agak susah yang di C T kerjain yang C aja T ini X kuadrat Tambah 4 X kurang 7 7 kuadrat tambah 9 X kurang 2 Gini ya Terus kalian apa yang namanya Kamain penyebutnya Jadi X kuadrat tambah 4 X kurang 2 kali 2 X kuadrat 9 X tambah 4 Per Itu disambung dengan 0 Udah gini kalian nanti kaliin Terus dijumlain ini disederhanain yang atas Itu dapatnya min 3 X kuadrat 15 X kuadrat Christians 15 X kuadrat 15 X kuadrat Leukkan 5 X kuadrat Lampat sepenuh dari 0 X kuadrat Faktorin aja, jadi min 3x kurang 5, yang satu ini berapa ya, x tambah 3 per, 2x tambah 1, x tambah 4, kurang dari 0, nah dapat membuat 0 yang pertama itu, x sama dengan min 5 per 3, yang satunya x sama dengan min 3, nah yang penyebutnya itu, x sama dengan min 1,5, dan x sama dengan min 4, yang mana x tidak boleh sama dengan min 1,5, dan x tidak boleh sama dengan min 4, kalian bikin garis daerahnya, ini min 4, 3, min 5 per 2, ini setengah, ya kalian ceklah daerahnya, aku dapatnya disini, daerahnya, sama disini, nah berarti ada 3 jawaban, x kurang dari minus 4, atau per 2, terus yang satu lagi, x lebih besar dari setengah, oke itu dia, lanjut, nomor 3 ya, kita ketahui fungsi fx, tentukan nilai x yang memenuhi akar grafik fuji f terletak di pas sumbu x, nah syarat fx di bawah sumbu x itu artinya, berarti 2x kuadrat min 7x min 4 per x kuadrat plus x min 12 kurang dari 0, nah ini jadi 2x tambah 1, x min 4, ini x tambah 4, ini faktor ini aja ya, x kurang 3, pulang dari 0, nah ini pembuat nolnya itu, x sama dengan min 1,5, yang satunya x sama dengan 4, yang bawah itu x sama dengan minus 4, dengan x tidak, x tidak boleh sama dengan min 4, yang satunya x sama dengan 3, dengan x tidak boleh sama dengan 3, terus kalian bikin daerah arsirnya, berarti ada 4, setengah, 3, 4, nah aku nemunya disini, kalian cek aja sendiri ya, disini nih daerah arsirnya, kalian masukin salah satu angka ke persamaan ini, cek kebenarannya, nah berarti penyelesaiannya itu, 4, minus ya, terus, terus, ini soalnya ya, terus satu lagi, ini ya jawabannya, nomor 3, 3, terus nomor 4, 4A, nah nomor 4A, kalian sama yang dulu penyebutnya, ya, berarti, ya di ini dulu ya, dipindah dulu, 3x kurang 1, min 2, x tambah 1, dikurang 1, lebih besar dari 0, nah, ini tulis aja, 3x tambah 1, kurang 2, x kurang 1, kurang, x kurang 1, x tambah 1, besar sama dengan 0, ini, x min 1, x tambah 1, nah, kalian sederhanain aja yang di atas, nanti kalau kalian sederhanain, dapat jawabannya, x kuadrat, min x, min 6, per, x min 1, x positif 1, dengan 0, kurang dari 0, nah, ini kalau difaktorin, jadi, x min 3, x min 3, dan, plus 2, per, x kurang 1, x tambah 1, jadi, nah, kalian bikin daerah ini ya, daerahnya, itu min 2, min 1, 0, 3, nanti kalau kalian cek, nanti jawabannya di, eh kok 0 sih, ini 1 ya, di sini jawabannya, sama di sini, sudah ya, turun nomor 4A, oh, belum tulis ini ya, t min 2, kurang sama dengan x, ini gak ada, sama dengan ya, 1, kurang x, nah, gini ya, terus, nomor, 4B, 4B, kalian tinggal, geser ini ke kiri aja, bukan di geser, sih, dipindahkan, ke, x kuadrat, nah, ini pindah ke kiri, sorry, ini begini aja ya, males nulis lagi, nah, udah gini, kalian samain aja penyebutnya, ya, x kuadrat, min 4x, tambah 3, ini kurang 5, x kuadrat, min 3x, tambah 2, ini, x kuadrat, min 3x, tambah 2, ini, 4x, tambah 3, nah, kayak gini, nah, ini kalian sederhanain dulu, yang atas, kalau kalian sederhanain, jadi gini, min 2x kuadrat, tambah 3x, min 1, ini, x kuadrat, min 3x, tambah 2, ini, x kuadrat, min 4x, tambah 3, kurang dari 0, udah ya, terus, kalian faktorin aja, jadi ini, min 2x, tambah 1, ini apa ya, x min 1, nah, ini juga difaktorin, gimana ya, ini, ini dulu, berarti, x min 1, x min 2, nah, ini, berapa, x min 1, x min 3, ini juga, nah, terus, kalian bikin, daerah arsirnya aja, ini panjang sih, setengah, kalau kalian dapat, nanti, hasilnya kesini, kesini ya, kalian cek aja sendiri ya, pusing nulisnya, disini, jadi, jawabannya itu, x kurang dari setengah, atau, 1, x, atau, atau, x lebih besar dari, 3, sudah ya, gini jawabannya ya, yang 4B, terus, kalau mutlak, sebenarnya, kalian tinggal, ini, jadi plus, atau minus, saja sih, gimana ya, jadi, jadi, gini, x kuadrat, min 2x, kurang 18, per, x tambah 2, minus 3, jadi, gini kan, nah, ini, jadi, ada 2, ada yang, x kuadrat, min 2x, min 18, per, x tambah 2, minus 3, atau, atau, x kuadrat, minus 2x, minus 18, per, x tambah 2, kurang dari, 3, nah, jadi, ada 2, jawaban, saya bukan, 2 penyelesaian lah, misalkan, aku si, A nya ini ya, ini si A, yang ini si A, selesaiin dulu ini, berarti, x kuadrat, nah, ini, kalau kalian selesaiin, jadi, min 2x, min 18, per, x tambah 2, ditambah 3, x tambah 2, x tambah 2, sama dengan 0, kalau, diselesaikan, ini jadi, sekuadrat, tambah, x, kurang 12, per, 0, 2, nah, ini bisa dipecah, jadi, x kuadrat, x tambah 4, x tambah 4, x kurang, 3, per, x tambah 2, saya sama dengan 0, nah, bikin daerah arsirnya, itu ada, min 4, ada, min 2, ada, 3, nah, aku cek disini, daerah arsirnya, cek aja ya, untuk daerah arsir, jadi, penjelasan untuk yang ini itu, 4, atau, x, nah, itu untuk bagian yang A, sekarang, kita cari yang bagian B, bagian B, yuk, semangat, semangat, nanti, nanti, nah, kayak gini, kalian pindah 3 ke kiri, jadi, x kuadrat, kurang 3, nah, udah gini kan, selesain yang di atas dulu, kalau kalian selesain, nanti dapat, x kuadrat 2, faktor, faktor, faktor yang di atas, dapat, terus bikin daerah penyelesaian, untuk yang ini, aku dapat, 3 disini, ini 2, ini 8, nah, dari penyelesaian itu disini, jadi, x kurang dari min, 3, atau, nah, kita cari irisan, irisan dari kedua itu, A dan B, dia disini, jadi, jawabannya itu, oke, coba itu, ini ya, coba nya, oke, yang dipercaya, yang dipercaya, Terima kasih.